Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Semoga tetap semangat menjalankan kuliah orang walaupun sedang berpuasa dan juga selamat menaikan ibadah puasa Nah, kami dari kelompok 1 akan bahas tentang maknawisida 5 subkelas roside dengan ibu dosen pengajar Ibu Erda Muhartati SSI MST Ada pun anggota dari kelompok 1 ada Erika Saputri saya sendiri dalam kelompok Tani ada Ruth Ane Pratibir Nadeak ada Desma Purniawati ada Nifaliza Dadat Pahir ada Reza Putri Pradiwa Nah, ada pun subkelas materi pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama ada deskripsi roside yang kedua morfologi roside yang ketiga struktur roside yang keempat sifat biologi roside yang kelima reproduksi yang keenam taksonomi dan yang ketujuh kerugian dan manfaat dari roside Nah, langsung saja kita masuk materi yang pertama yaitu deskripsi roside Nah, mungkin teman-teman sudah belajar sebelumnya tentang mengulisida di kelas-kelas yang sebelumnya Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas tentang subkelas roside Nah, roside ini adalah nama botani pada peringkat subkelas berdasarkan ICLN atau lebih dikenal dengan International Code of Botanial Nomenclator Nah, penggunaan subkelas ini akan variasi tergantung sistem taksonomi yang digunakan satu-satunya persamaannya adalah keberadaan dari famili rosacea di bawahnya Berdasarkan sistem konkret tahun 1981 roside ini terdiri dari 18 ordo 1114 famili dan anggotanya sekitar 58.000 spesies Nah, untuk sekelasnya nanti teman-teman bisa lihat pada penjelasan setikutnya roside ini mempunyai karakteristik statement tersusun dari sentripetal jarang sentripunal bunga jarang dengan pasenta, parental, ovarymenjemuk tetapi sering dengan dua atau beberapa lokus yang hanya memiliki satu atau ovul bunga polipetal atau sering apetal jarang juga berbentuk sempetal Nah, selanjutnya yaitu morfologi dari roside Nah, ada pun ciri-ciri umum dari kelas atau morfologi dari kelas roside ini merupakan dikotiledon dengan polen binukleat atau kadang-kadang trinukleat ginesum bertipe apokarpus pada cobales, poteales dan beberapa rosales kadang-kala bertipe sinkarpus Nah, itu ciri umumnya Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman simak materi selanjutnya yaitu kita bahas berdasarkan ordonya masing-masing Yang pertama ada Ordo Rosasea Nah, ciri-ciri yang pertama atau morfologi pertama itu tumbuhan berupa samat jarang berupa herba Nah, samat disini dia memiliki ada pengeras di batangnya atau berkayu sedangkan herba ini dia lunak atau tidak memiliki zat keras dia basah bersifat basah Nah, daunnya tunggal daunnya berbentuk tunggal majemuk berseling dan mohon maaf maksudnya daunnya tunggal majemuk berseling Nah, benang saringnya banyak melengkung ke dalam pada waktu puncup baunya harum atau beraroma Nah, contoh spesiesnya teman-teman bisa lihat pada gambar yaitu rosa hebrida atau bunga mawar selanjutnya yaitu ordo fabales kami disini mengambil dari famili mimosace yaitu habistusnya atau tempat tinggalnya berupa herba semak dan tanaman merambat Nah, bunga banci atau mahkotat bunga banci teman-teman masih memiliki dua jenis reprobusi mahkotat terdiri di atas daun-daun mahkota yang sama jumlahnya dan bebas satu sama lain berdaun majemuk contohnya pada mimosa pudika atau putri malu selanjutnya yaitu ordo proteales Nah, pada ordo proteales ini kami mengambil dari famili protasease yang memiliki morphology atau ciri-ciri yang pertama ada daunnya tumbuh ke atas tinggi di atas kebukan air daun berbentuk bundaran penuh tanpa potongan bergelombang di bagian tepi dengan urutan daun berkumpulan di tengah daun bunga dengan diameter sampai 20 cm warna putih bersih kuning atau merah jambu keluar dari tangka yang kuat menjulang di atas permukaan air nah, pada ciri-ciri dari ordo ini yaitu perbungaan segugusan seperti panjang hingga 68 cm dan memiliki 40-90 bunga diatur dalam dua baris belawanan contohnya yaitu ada meura fluvialis mohon maaf maksudnya muerera fluvialis selanjutnya ada ordo haloragales habistusnya ternak atau habitannya ternak daun-daunnya bentuk sekulen atau tersebar bunga pada ketiak daun dan bunganya berjenis manjemu contohnya pada spesies selanjutnya yaitu ordo myrtales kami mengambil disini yaitu famili dari myrtase ada pun ciri-cirinya atau morfologinya pohon atau perdu daunnya bentuk tunggal bakalan buah tenggelam mempunyai satu tangkai putih beruang satu sampai banyak dengan satu sampai delapan biji dalam tiap ruangnya selanjutnya yaitu ordo risoperales pada ordo ini memiliki daun tunggal dan stipula besar licin dan liat kedudukannya daun tersebar atau berhadapan bunga kebanyakan tunggal uniseksual atau biseksual berumah satu ada pun ciri khas dari pamilyen ini yang memiliki dasar bunga seperti piala contohnya pada pohon bakal apa nama latinnya risopora spesies selanjutnya yaitu ordo cornales merupakan pohon yang cukup tumbuh cepat mencapai 20-25 meter sedangkan daunnya sebagian besar mencapai 50-20 cm dan lebarnya 7-15 cm berbentuk seperti bulat telur dengan hati berbentuk dan daunnya berbentuk hati contohnya seperti eryktor kilum nevogranates tencet selanjutnya yaitu ordo santalales nah pada ordo ini akan mengambil dari famili santalase ada pun ciri-cirinya habitusnya ternap perdu atau pohon-pohon pohon-pohon yang kadang hidup sebagai setengah parasit dan daun-daunnya tunggal yang duduk tersebar atau berhadapan buahnya tipe buah keras atau buah batu dengan satu biji tanpa kulit biji endosperma besar berdaging lembaga kecil contohnya pada saltalum album atau cindana nah selanjutnya yaitu ordo rafflesiales nah teman-teman mungkin udah gak asing lagi dengan ordo ini famili ini famili nya adalah famili rafflesiase nah ada pun ciri-cirinya yaitu memiliki bunga berukuran sangat besar bahkan merupakan bunga terbesar di Indonesia nah teman-teman udah ada yang tahu bahwa bunga ini juga dapat ditemukan di Kepulauan Riau khususnya di daerah Anambas bunga ini biasanya hidup di tempat yang agak lembab dan bermusim dia cepat mati kadang nah bunga ini tidak berdaun langsung bunga saja dan tidak bertangkai diameter bunganya ketika sedang meker bisa mencapai 1 meter dengan berat sekitar 11 kg nah contohnya itu bunga rafflesia nah mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan akan dijelaskan oleh rekan saya Desma Kurniwati terima kasih mohon maaf apabila ada yang keliru nah disini saya ingin melanjutkan penjelasan selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai struktur dari roside yang mana mungkin teman-teman tahu dari penjelasan yang tadi mengenai mungkin deskripsinya morfologinya ataupun slug-blug dari roside ini sendiri nah selanjutnya kita akan membahas lebih dalam yang mana dihitung mengenai struktur dari roside ini sendiri nah mungkin teman-teman sudah tahu ya bahwasannya roside ini merupakan salah satu subkelas yang paling besar dari jenis magnoliopsida ini sendiri nah pada struktur atau pada subkelas roside ini sendiri dia itu yang memiliki yang namanya daun majemuk dan juga daun tunggal nah mungkin teman-teman bertanya daun majemuk itu seperti apa dan daun lion mohon maaf daun tunggal itu seperti apa nah disini kita akan menjelaskannya bahwasannya daun majemuk ini sendiri mungkin teman-teman bisa lihat di atas bunga yang warna pink disitu ada gambar daun ya teman-teman nah itu merupakan salah satu contoh dari yang namanya daun majemuk yang mana daun majemuk itu dia itu di dalam satu tangkai memiliki lebih dari satu helayan daun itu yang dinamakan daun majemuk dan juga itu kan sebaliknya bahwasannya kalau daun tunggal ini sendiri yang mana dalam satu tangkai dia itu hanya terdapat satu helayan daun saja yaitu yang ditamakan daun tunggal ini sendiri nah selanjutnya ini itu juga terdapat yang namanya bunga nah bunganya ini yang mana dia itu dengan bunganya yang hipogenus hipogenus ini yang bakal buahnya itu dia menyatu dengan cawan nektarnya jadi jadi itu antara bunga dan juga antara cawan nektarnya itu dia menjadi satu atau dia yang namanya melekat menjadi satu jadi satu kesatuan gitu itu yang dinamakan hipogenus nah selanjutnya dia itu selain memiliki bunga yang menyatu dengan cawan nektarnya dia itu juga terdapat perhiasan bunga yang biasanya polipetal atau kadang simpetal nah polipetal itu seperti apa polipetal itu yang mana antara daun daun makotanya itu dia tidak menyatu antara satu dan lain hal nah maksudnya tidak menyatu itu seperti apa jadi daun makotanya itu dia itu tidak menjadi satu atau dia itu tidak melekat mungkin teman-teman bisa lihat di gambar yang di samping yang gambar warna pink itu pada ada bagian bunga-bunga yang ada bagian-bagiannya nah yang mana antara daunnya itu daun makota dengan makotanya itu dia tidak menjadi satu jadi dia itu terpisah nah itu yang dinamakan polipetal ini sendiri nah selanjutnya stamen dalam jumlah memiliki stamen dalam jumlah yang banyak serta dia itu berkembang secara yang namanya sentripetal dari luar dumbu bunga jadi stamen ini apa stamen ini mungkin teman-teman sudah tahu stamen ini yang namanya benang sari nah jadi benang sarinya itu dia itu memiliki jumlah yang sangat banyak mungkin teman-teman bisa lihat dari gambar bagian-bagiannya itu mungkin tampak ya stamennya itu banyak sekali selain itu dia juga berkembang secara sentripetal atau dari luar dumbu bunga nah mungkin teman-teman bisa lihat dari gambar itu ya nah itu tumbuh di luar dumbu bunga selanjutnya selain itu subkelas ini juga memiliki yang namanya daun dengan stipula nah stipula ini seperti apa stipula ini atau lebih dikenal dengan daun penumpu yang mana mungkin teman-teman bisa lihat di yang mana itu namanya di daun majemuk yang tadi kita jelasin tadi nah yang mana dia itu daun daun stipula ini dia itu daunnya itu tumbuh dan juga berkembang di ujung pangkal di ujung pangkal atau di ujung pangkal tangkai nah jadi dia itu misalnya ini tangkai nah dia itu tumbuhnya disini nah jadi dia itu seperti menumpu atau istilahnya menjadi satu gitu glendot gitu istilahnya nah jadi dia nyatu gini nah itu yang dinamakan stipula selanjutnya dia itu juga terdapat bunga yang umumnya dengan restakulum nah selanjutnya stamen yang saling bebas atau benang salingnya itu bebas tadi kan banyak selain banyak benang salingnya itu juga bebas nah dengan filamen yang bulat serta daunnya itu biasanya terletak atau tersebar ataupun berhadapan satu dengan yang lainnya nah maksudnya apa daunnya ini itu biasanya dia tumbuh tersebar seperti yang teman-teman lihat di bawah bagian yang ada penjelasannya itu di bagian gambar nah yang mana mungkin teman-teman bisa lihat bahwasannya daunnya itu terletak itu dia saling berhadapan gini saling berhadapan tetapi dia bersebaran nah seperti itu ya teman-teman nah selanjutnya kadang-kadang menempel pada dasar peteolus nah peteolus itu ininya pada dasar rangkainya itu nah selanjutnya umumnya dia itu memiliki buah yang bermacam-macam seperti voriculus aken pomondrupa ataupun kapsul serta umumnya mempunyai biji tanpa endosperm nah selanjutnya dia itu memiliki yang namanya 4 sepals 4 petals 4 ataupun 3 stamen atau benang sari 4 pate stigma dan juga terdapat ovari interior nah atas itu nah mungkin teman-teman bisa lihat penjelasan dari bagan yang atas yang warna putih nah kita teman-teman bisa lihat disitu ada empas yang namanya 4 sepals 4 petals 4 atau 3 dari stamen atau benang sari disitu ada ovari dari interiornya dan juga 4 stigma nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terlebih dan saya mohon maaf wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman terkait dengan sifat biologi dari rosede seperti yang kita tahu bahwa rosede ini merupakan suplas dari kelas magnoliopsida nah sifat yang pertama adalah adanya trachea dalam pembuluh silam nah ini umum ya teman-teman ada pada kelas magnoliopsida ini kemudian dia memiliki elemen tapis atau safe elements dan sel pengantar dalam flumnya nah ini berfungsi dalam mengedarkan sari-sari makanan dari hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh-tubuhan untuk melanjutkan metabolismenya kemudian dia memiliki pada bunganya itu memiliki kantong embryo khususnya ini pada bunga betina ya teman-teman bagian alat kelamin betina atau putik dimana memiliki 8 inti ada sel telur ada sel sinergid 3 antipoda dan 3 2 antipolar nah fungsinya ini nanti untuk bagian reproduksi teman-teman kemudian dia memiliki pembuahan ganda nah maksudnya apa pembuahan ganda ini adalah pembuahan yang terjadi sebanyak 2 kali dimana dia menghasilkan embryo dan juga endosperma nah selanjutnya adalah karpel nah karpel ini adalah bakal biji teman-teman bakal biji yang ada di dalam putik nah nanti itu karpelnya menutup atau ada yang melapisinya gitu kemudian yang kita tahu bahwa roside ini merupakan subkelas dari kelas magnolipsida terima kasih teman-teman kita lanjut teman-teman kita lanjut tentang reproduksi roside nah seperti yang kita tahu teman-teman bahwa organ dari salah satu proses reproduksi pada tumbuhan itu adalah bunga nah bunga dengan berbagai perhiasannya misalnya kelopak bunga atau mahkota bunga dan perhiasan lainnya itu mendukung untuk melakukan reproduksi pada tumbuhan nah untuk alat perkembang biakan dari reproduksi alat atau alat kelamin jantan pada bunga yaitu adalah benang sari teman-teman dan alat kelamin betinya adalah putik nah untuk perkembangan yang pertama itu terjadi dengan cara generatif atau pertemuan antar gamet betina dan juga gamet jantan nah tipe bunga pada kelompok tumbuhan roside ini adalah tipe bunga biseksual teman-teman dimana dia melakukan penyerbukan dengan bantuan berupa angin serangga dan lain sebagainya nah salah satu contoh yang kami ambil adalah dengan bantuan serangga teman-teman bisa perhatikan gambar yang ada disini dimana serangga atau lebah ini hinggap untuk mengambil madu dimana dia akan melekatkan kaki-kakinya untuk mehisap untuk melekatkan dirinya dan mengambil madu kemudian ketika dia hendak pergi ke bunga lain maka dia akan membawa gamet jantan teman-teman pada benang sarinya ketika dia hinggap di bunga yang lainnya maka dia akan jadi pada putiknya sehingga terbentuklah atau bersatulah antara gamet betina yang dibawa oleh gamet jantan yang dibawa oleh serangga dan pada bunga lain itu putiknya atau gamet betinanya akan bersatu nah ketika bersatu itu akan terbentuklah bakal buah ya teman-teman kemudian lama-lama akan terbentuk bakal biji kemudian akan terjadi kecambah dan jadi tumbuhan baru lagi nah itu untuk pertumbuhan perkembang biakan dengan generatif teman-teman nah selain itu ada juga proses perkembang biakan dengan vegetatif nah organ vegetatif itu yang seperti kita tahu adalah batang ada daun dan juga akar nah salah satunya disini dengan bantuan manusia ya teman-teman umumnya ya kita lakukan misalnya mencangkok menyambung menyetek dan lain sebagainya nah misalnya kita lakuin nih pada salah satu kelompok rosidenya itu adalah pada belimbing dan juga jambu monyet nah selanjutnya teman-teman itu kan untuk buatan ya dengan bantuan manusia nah ternyata dari kelompok tumbuhannya sendiri ini juga bisa melakukan dengan alami nah misalnya pada salah satu kelompok tumbuhannya yaitu badordor rosales khususnya family krasulase yaitu tumbuhan nyocor bebek teman-teman nah teman-teman pasti pernah perhatikan ya bahwa daunnya ini bisa menghasilkan suatu individu baru nah sehingga dia termasuk dalam perkembang biakan roside secara alami mungkin itu saja teman-teman kita akan lanjutkan dengan pembahasan taksonomi tumbuhan pada roside menurut aneh peratuinadea pada pagi hari ini kita membahas taksonomi roside nah taksonomi roside ini memiliki 18 ordo yang kita akan membahas satu persatu nantinya terlebih dahulu kita masuk ke ordo yang pertama yaitu rosales family dari rosales ini ada krasulase memiliki ciri-ciri herba yang sukulen atau perdu kecil umumnya menghasilkan cedrok tulosa atau asam isositrat sehubungan dengan metamolisme asam krasulase bertanin sering mengandung alkaloid pyridin terutama sedamin kadang-kadang cyanogenuk daun tunggal tersebar sering dengan anatomik ini bersifat kosmopolitan terdiri dari 25 marga dengan sekitar 900 jenis atau spesies contoh dari family ini ialah kalansoe pinata family yang kedua ialah rosase memiliki ciri-ciri pohon atau perdu atau herba umumnya bertanin menghasilkan proantosianin asam elagat dan asam galat yang mengakumulasi titerpenoid saponin dan glusitol atau sorbito sering cyangenic jarang beralkaloid daun tersebar atau berhadapan tunggal atau terbagi dan menjemuk stipula biasanya ada kadang-kadang menempel pada dasar petiolus contoh dari family ini ialah rubus molucanus family yang kedua ialah mimosa c memiliki ciri-ciri pohon atau perdu jarang herba kadang-kadang berduri akar yang dimiliki umumnya bersimbiosus dengan bakteri yang mengikat nitrogen asam amino non-protein sering terdapat di biji dan bagian lainnya banyak bertanin kadang-kadang cyanogenic sering menghasilkan alkaloid terutama kelompok pyridin dan indol dan daun tersebar jarang berhadapan majemuk pipinatus jarang hanya pinatus pulvinus terdapat pada palkal petiolus komunis petiolus dan petiololus contohnya adalah adenatera pofonina famili yang kedua ialah famili kaisal piniasi memiliki ciri-ciri pohon atau perdu jarang herba kadang-kadang memanjat kadang-kadang berduri asam amino yang dimiliki ialah non-protein terdapat di biji hanya kadang-kadang juga akarnya bersimbiosus dengan bakteria pengikat nitrogen bertanin kadang-kadang cyanogenik sering menghasilkan alkaloid terutama dari kelompok pyridin daunnya itu berciri-ciri tersebar dengan umumnya majemuk pinatus jarang bipinatus ini foliatus atau tunggal ada pulvinus di pangkal petiolus komunis petiolus atau petiolulus ada juga spitula dengan contoh dari famili ini ialah delonix regia famili yang ketiga ialah fabase dengan ciri-ciri herba atau kadang-kadang membelit atau memanjat dengan sulur perdu pohna atau liana kadang-kadang berduri akar sering bersimbiosus dengan bakteri pengikat nitrogen asam amino non-protein sering terdapat dalam biji dan bagian lainnya sel-sel sekresi yang mengandung tanin gum atau substansi lain kadang-kadang cyanogenik sering menghasilkan alkaloida dari kelompok pyridin quinolizidin dan indol contoh dari famili ini ialah deris heterofilia nah ordo yang ketiga ialah ordo myrtales dengan famili timelea se contoh dari famili ini ada aquilaria microcarpa gonstilus bacanus aquilaria malasensis famili yang kedua yalah myrtase dengan ciri-ciri pohon atau perdo mengandung minyak atsiri triter bertanin kadang-kadang menghasilkan saponin jarang cyanogenik kulit batang sering terkelupas atau mudah terkelupas kebanyakan akar bersimbiosis dengan ectotropic mikro mikoriza daun berhadapan atau tersebar tunggal stipulat reduksi atau absen bunga dalam macam-macam simosa atau rame rasemosa sering kompleks jarang yang tunggal aktinomorph biseksual ada hipantium ada kelenjar nektar contohnya ialah eucal eucalitus globulus nah ordo famili yang ketiga dari ordo ini ialah punisase dengan ciri-ciri hanya terdiri dari satu marga yaitu punika dengan dua jenis punika granatum dan punika protopunika nah memiliki ciri-ciri kulit batang mengandung tanin peletierin isopeletierin pseudoteler peletierin buah dapat dimakan dan kulit batang dan daun untuk obat nah famili yang keempat ialah melastomate c perdu atau herba kadang-kadang liana jarang pohon bertanin sering mengakumulasi alumamium banyak anthocyanin jarang cyanogenik dan jarang mengandung alkaloid daun memiliki ciri-ciri berhadapan jarang dalam lingkaran tunggal atau urat daun sering kurninervis stipula umumnya absen bunga yang dimiliki dalam simosa bi atau uniseksual ada hipantium dan umumnya 4 atau 5 mer stamen 2 lingkaran sebanyak 2 kali lipat jumlah peta ginaesium 3-5 karapel dan ovarium inverus atau semi-inverus ruang sampai 3-5 ovula banyak peruang dengan buah kapsula atau bakal biji tanpa endosperm contohnya ialah astronis spektabilis nah ordo yang keempat ialah ordo risoporales dengan familial yang pertama ialah risoporase yang memiliki ciri-ciri pohon atau perdu sering menghuni mangrove bertanin menghasilkan proantosianin dan asam elagat kadang-kadang juga alkaloid dari kelompok pirolidin pirolidin atau tropan tetapi tidak bersaponin yang hidup di daerah mangrove memiliki akar tunjang akar nafas dan akar lutut daun tunggal berhadapan stipula interpetiolar tetapi cepat jatuh contoh dari famili ini anisophilia distica ordo yang kelima ialah ordo santalales dengan famili yang pertama ialah santalase memiliki ciri-ciri pohon kecil perdu atau herba kadang-kadang hemiparase atau pada akar atau cabang tumbuhan lain biasanya mengakumulasi poliacetelin kadang-kadang bertanin daun tunggal berhadapan atau tersebar kadang-kadang ter reduksi menjadi sisik stipula absen dengan bunga dalam berbagai tipe pembungaan biseksual atau uniseksual aktinomorf tepal 4-5 lepas atau bersatu membentuk cawan stamen banyak dan berhadapan dengan tepal epipetal dan ginaseum 3-5 carvel ovarium superus simen ferus atau inverus satu ruang 1-4 ovula contohnya ada dendrotrope umbelata nah pembungaan yang kedua ialah lorantase dengan ciri-ciri perdu kecil yang himaprasit pada cabang tumbuhan haustorium tunggal atau banyak dengan akar parasit sejajar dengan cabang inang sering bertanin tanpa peruantosianin daun kadang-kadang terlalu sering menjadi sisik berhadapan tunggal atau trifoliatus stipula absen dengan bunga umumnya biseksual actinomorph atau zigomorph dalam pembungaan serupa rasemus umbelaspica atau capitulum dengan dasar diksium kalix biasanya berbentuk sabus atau cawan yang bergigi atau bercangap di puncak ovarium petal yang umumnya 5-6 lepas atau bersatu membentuk tabung contohnya ialah dendrot toe pent tandra nah ordo yang ke-6 ialah ordo rafflesiales dengan famili yang pertama ialah rafflesiasi ciri-cirinya tumbuhan tampak rolovil dengan endoparasit pada akar tumbuhan lain dengan bagian vegetatif serupa miselium jamur yang menembus jaringan inang dan daun tereduksi berbentuk sisik yang terletak melingkar dimana berhadapan atau tersebar pada batang pembawa bunga yang pendek bunga kecil sitinus sampai sangat enak atau uniseksual actinomorph tebal 4-5 atau lebih lepas atau beras satu imbri catus petaloid atau tidak stamen pada bunga jantan lima banyaknya bersatu membentuk tabung sekeliling tabung nah contohnya ialah rafflesia arnoldi order yang ketujuh ialah euforbiales dengan famili yang pertama ialah euforbiase memiliki ciri-ciri perdu herba liana dan kadang-kadang sukuren sifat-sifat kimiawi dan morfologi sangat beragam tetapi sifat-sifat ginaseum lebih konsisten dilengkapi dengan berbagai bentuk rambut-rambut misalnya kadang-kadang menyingat sering menghasilkan berbagai macam alkaloid sering bertanin kadang-kadang mengakumulasi alumam niung jarang bersaponin dan minyak mustar kristal kalsium oksalat ungunya terdapat atau ada pada batang dan daun sangat sering terdapat sel-sel penghasil latex yang serupa susu atau berwarna contoh dari famili ini ialah akalifa wilkesiana ordo yang kelapan ialah sapi nadales dengan famili yang pertama ialah sapi dasi memiliki ciri-ciri pohon perdu atau liana seluruh pada liana berasal dari pembungaan umumnya bertanin yang menghasilkan proantosianin kadang-kadang cyanogenik biasanya mengakumulasi kue brak hitol dan titerpenoid saponin yang sering sangat beracun nah daun umumnya tersebar maju prinatus bipinatus trifoliatus jarang tunggal petiolus bagian proximal sering membelah menjadi pulvinus stipula umumnya absen contoh dari famili ini alofilus sobe nah famili yang kedua ialah famili anakardiace memiliki ciri-ciri pohon perdu atau liana terdapat saluran-saluran resin atau latex vertikal yang dibentuk secara zig cisogen atau lisigen pada kulit kayu atau flom urat daun maksud saya volem urat daun pada bunga buah empulur dan jaringan paramkin lainnya resin sangat alergik dan beracun menghasilkan 5 deoxiflafonoid dan bifafonoid kadang-kadang mengakumulasi kue brachitol dan umumnya bertanin jarang mengandung saponin atau xenogenik kristal kalsium oksalat sering terdapat atau ada contohnya anakardium osidentale famili yang ketiga famili simarobase salah satu contoh spesies simarobase ini yang banyak dimanfaatkan adalah pasak bumi atau dengan nama ilmiah eurisoma longifolia pasak bumi atau dengan nama latin eurisoma longifolia jajah ini merupakan salah satu jenis sembuhan obat yang telah lama dimanfaatkan oleh berbagai etnis orang di Indonesia khususnya masyarakat yang bermukim di Sumatera maupun di Kalimantan kedua pulau tersebut merupakan pusat penyebaran eurikoma longifolia nah baik teman-teman sekian penjelasan dari saya jika terdapat kesalahan atau kekurangan bahkan kesalahan penyampaian nama latin dari tumbuhan atau kesalahan penyampaian materi saya mohon maaf saya akhiri dengan kata selamat pagi dan terima kasih baiklah disini saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu Ordo Protealis nah dimana dimana salah satu bangsa tumbuhan berbunga yang termasuk dalam Cladiodicode merupakan sistem klasifikasi APG 2 contohnya itu spesies Ordo Protealis nah contoh pada tumbuhan Seroja atau Lotu Nelumbo Nucinifera Gair adalah spesies tumbuhan air tahunan dari genus Nelumbo yang berasa dari India di Indonesia itu sendiri tanaman ini seringkali disebut Ratai atau Nimpiai Nimpiai walaupun sebenarnya keduanya tidak berkerabat Seroja memiliki tangkai bunga tegak dan bunganya ini tidak mengapung di permukaan air sebagaimana pada tratai selanjutnya ada Ordo Podostemalaes yaitu salah satu bangsa atau Ordo anggota tumbuhan berbunga yang termasuk dalam anak kelas Rosindae kelas Magnolipiosida menurut sistem klasifikasi Crohnquist 1981 ada satu suku yang termasuk di dalamnya itu Podostema CIA dalam sistem klasifikasi APG2 2003 yang berdasarkan philogeni dan serang dan sekarang mulai luas digunakan dan dimodifikasi selanjutnya kelompok ini tidak digunakan lagi contohnya itu Maurea Pluvialis Pluviatilis selanjutnya ada Ordo Haloragales ini adalah salah satu bangsa ordo anggota tumbuhan berbunga yang termasuk dalam anak kelas Rosindae kelas Magnolipiosida menurut sistem klasifikasi Crohniquid 1981 ada dua suku yang termasuk di dalamnya yaitu Haloragaceae dan Gunera CIE contohnya itu ada Miriopilum Spicatum selanjutnya ada Ordo Cornales Cornales adalah salah satu bangsa anggota tumbuhan berbunga yang termasuk dalam kelas Asteridae sistem klasifikasi APG2 bangsa ini juga diakui dalam sistem klasifikasi Crohnquist sebagai anggota anak kelas Rosidae kelas Magnolio Sida contohnya Devidia Inoflucrata Selanjutnya Ordo Ordo Klas Rales Terdapat pada Family Klas Traceae Daun berlawanan atau alternatif kurang mirip untuk tiga warlet dan alternatif Stifula Stifula Kecil Kodukus Kodukus atau tidak dan daun kedua jelas dan tipis Deposito Bunga Biseksual atau degradasi fungsional Invertilitas Bunga berkelamin tunggal Aneka Berumah 1 Monoceus I Sampai beberapa cabang memiliki Breaks kecil dan Bracteolues menghabiskan 4-5 hitungan Jumlah bunga atau Carvel dengan pengurang Kelompok Corolla diferensiasi yang jelas Jarak Kelompak Jarak Kelompak Corolla Mahkota sama atau degradasi Contohnya Eunimus Europeae Oke selanjutnya ada Ordo Ramanales Nah Terdapat Pamili Vitaceae Tamban ini merupakan buah yang berupa perdume merambat yang termasuk ke dalam keluarga Vitaceae Buah ini biasanya digunakan untuk membuat jus yaitu anggur jus anggur jeli minuman anggur minyak biji anggur dan kismis atau dimakan secara langsung anggur sangat terkenal karena kandungan banyak senyawa polifenol dan resveratol yang berperan aktif dalam berbagai metabolisme tubuh serta mampu mencegah terbentuknya sel kanker dan berbagai penyakit lainnya contohnya visit venevira oke yang dimana ada 15 ada ordolinalis nah dimana salah satu bangsa atau ordo anggota tumbuhan berbunga yang termasuk dalam anak klarosidae kelas magnoliopsida menurut sistem klasifikasi kronkuir 1981 ada lima suku yang termasuk di dalamnya yaitu eritiroxila ciae humiria ciae ionate h da ciae hugonia ciae dan lina ciae oke selanjutnya da ordo polygonales nah terdapat famili poligona ciae habitat berupa herba memiliki buku yang mengembung duduk daun tersebar dan mempunyai kookrea yang membentuk yang memeluk batang bunga dengan tenda bunga dengan tenda bunga dam memiliki mahkota dan kelopak berkelamin tunggal atau banci aktinomor berbilangan 2-3 atau 5 benang sari 4-12 kebanyakan 6-9 putik terdiri atas 2-4 daun buah dan dengan tangkai putiknya yang sama jumlahnya dengan daun buah bakal buah menumpang dikelilingi cakram beruang satu dengan satu bakal biji yang aktrop atau anatrop buah keras berbentuk pipi atau segitiga kadang diselubungi tenda bunga dan biji mempunyai endosperum tanpa perisperum contohnya antigonon leptopus 17 ada ordo graniales familinya oksalidase distribusinya di daerah subtropis dan tropis nah habis habis tusnya herba perdu sampai pohon memiliki jumlah anggota yaitu 7 marga seribu jenis daunnya tunggal duduk daun tersebar atau roset bunganya merupakan bunga tunggal simetris bunganya aktinomof kauliflora mantamer sempelnya bersifat persisten petal imbricatus dan lepas memiliki stamen 5 sampai banyak stamen lepas atau bersatu pada dasar bunga stilus berjumlah 5 ovarium superum buahnya merupakan sebuah tunggal dimana berupa baka atau kapsul contoh spesiesnya ada aver hoa karambola ordo craniales famili balsamise balsaminase distribusi di daerah subtropis tropis jumlah anggota 2 marga 450 jenis impetisen balsam wina habis itu kerbah daun tunggal tanpa stipula duduk daun berhadapan tersebar bunga tunggal zikopor biseksual pantamer sepal imbricatus satu sepal belakang mengetuk taji satu petal ukuran besar yang lain kecil stamen lima sin genesis satu pestil superum stigma satu sampai lima aksilar buah tunggal kapsul membuka secara elastis contohnya pada impatiens platy petala yang ke delapan ada ordo umbalales atau apiales dimana kami milihnya apiales apiace tumbuhan berupa herba dengan batang yang berongga beraroma segar daun berseling kadang-kadang terbelah bunga biasanya biseksual bersimetris banyak bagiannya mempunyai kelipatan lima tersusun dengan bunga majemuk umbela stamen lima antara versantilis karpela 2 ponatus ovarium ovarium inferior berloculi 2 dengan masing-masing 1 ovalum dalam tiap loculus stilus 2 buah sigo carp merikarp biasanya dengan lima rusuk kadang-kadang ditemukan kelenjar minyak diantara rusuk biji mengandung endosferma berminyak contohnya pada docus carota itulah yang bisa disampaikan selanjutnya materi teman saya terima kasih untuk penjelasan selanjutnya kita akan membahas mengenai kerugian dan juga manfaat dari roside ini sendiri nah langsung saja ya ada pun kerugian dan juga manfaat dari roside ini sendiri nah yang pertama ada ekeveria elegans dan juga rosa hibrida hot atau biasa dikenal pada rosa hibrida hot ini adalah bunga mawar serta pada ekeveria elegans ini biasa dikenal dengan istilah atau nama cocor bebek nah oke ini kedua tumbuhan ini sama-sama memiliki manfaat sebagai tanaman hias nah mungkin teman-teman bisa lihat ya gambar pada bawah ini nah selanjutnya pada nomor dua itu ada angelasia splendens cord atau yang biasa disebut juga dengan merbagu kecil dan juga parinari korimbosa atau yang biasa disebut juga dengan tariting nah kedua tumbuhan ini memiliki kegunaan atau manfaat yang sama yaitu kayunya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan atau bahan bangunan seperti untuk industri dan lain sebagainya nah sedangkan yang nomor tiga yaitu ada yang namanya vagaria indica atau beri dan juga virus komunis L atau yang dikenal juga dengan nama buah pir nah kedua tumbuhan ini juga biasanya sama-sama dimanfaatkan ataupun digunakan sebagai buah-buahan yang dapat dikonsumsi atau dimakan nah mungkin teman-teman bisa lihat ya gambarnya pada bawah nah selanjutnya yang nomor empat ada yang namanya parastemon uropilus atau kayu gelang yang mana biasanya digunakan sebagai kayu keras yang biasanya dibuat atau dibutuhkan pada bahan bangunan nah selanjutnya nomor lima ada kaliandra kolotir susu atau yang biasanya dikenal juga dengan nama tumbuhan kaliandra nah biasanya ini dia itu dimanfaatkan atau digunakan sebagai salah satu tumbuhan penghijauan nah selanjutnya yang nomor enam ada saraka asoka atau biasa dikenal dengan nama tumbuhan asoka biasanya banyak digunakan sebagai salah satu pohon suci agama umat beragama hindu nah selanjutnya nah yang nomor tujuh ada klitore ternate L atau yang namanya kembang telang biasanya pada daun dan juga bunganya ini mereka sama-sama dimanfaatkan atau digunakan sebagai salah satu pewarna alami nah pada nomor delapan ada exocarpus latifolius atau biasanya dikenal juga dengan nama cendana semut biasanya digunakan sebagai penghasil minyak esensial jadi itu digunakan sebagai penghasil dari minyak esensial nah selanjutnya nomor sembilan ada glutarengas L atau biasanya dikenal dengan tumbuhan rengas biasanya digunakan khususnya pada getahnya digunakan untuk racun pada anak panah nah selanjutnya yang ke sepuluh ada yang namanya adenantera pofonina L atau yang biasanya dikenal juga dengan nama saga hutan biasanya dia itu pada bijinya khususnya serta daunnya digunakan sebagai bahan obat-obatan tradisional nah selanjutnya pada nomor sebelas ada rafflesia Arnoldi nah pada rafflesia Arnoldi ini dia itu salah satu tumbuhan yang memiliki kerugian nah kerugiannya itu apa kerugiannya itu yang mana dia itu mengeluarkan yang namanya bau yang tidak sedap sehingga dia itu salah satu yang dinamakan tumbuhan yang memiliki kerugian nah yang mana dia itu kerugiannya itu menimbulkan bau atau mengeluarkan bau yang kurang sedap sehingga dapat mengusik atau mengganggu warga-warga sekitar nah mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terlebih dan kurang kami mohon maaf akhir kata wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati